Pemirsa seorang dosen yang terekam CCTV berusaha mencabuli mahasiswinya di kamar kos di Buleleng, Bali ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Tidak hanya itu, pihak kampus juga memutuskan untuk memecat yang bersangkutan karena dianggap mencoreng nama baik kampus. Polres Buleleng, Bali menetapkan PA. Seorang dosen sekolah tinggi ilmu kesehatan sebagai tersangka percobaan pencabulan seorang mahasiswi yang sempat viral di media sosial. Penetapan ini berdasarkan pemeriksaan saksi korban dan juga tersangka. Beberapa alat bukti juga menguatkan dosen tersebut sebagai tersangka yakni bukti CCTV, keterangan saksi dan juga pakaian dari korban termasuk ponsel dari korban dan pelaku. Tersangka diketahui sempat menghapus percakapan yang ada di ponsel milik korban saat berada di kos korban. Polisi berupaya mengembalikan isi percakapan dari tersangka maupun korban di laboratorium forensik Kolda Bali. Koldisi korban kini masih trauma dan didampingi polisi serta dina sosial. Dasar penatapannya yaitu tentunya sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup dan merupakan tindak didana. Terus ada berapa alat bukti yang sudah? Alat bukti kita CCTV, rekaman pada saat kejadian itu, kemudian dari keterangan dari saksi korban, kemudian pakaian juga kita sudah kembangkan dan visum juga. Sementara itu, stikers bulu eleng telah memecat dosen yang berusaha mencaburi mahasiswi-nya setelah ditetapkan polisi menjadi tersangka. Yang bersangkutan diketahui mengajar di stikers bulu eleng sejak 2017 lalu. Dan karena perilaku yang baik, maka yang bersangkutan dibiayai belajar hingga mendapatkan gelar doktor pada Januari lalu. Untuk korban, tiap kampus akan memberikan perlindungan hingga tamat kuliah, baik dari niaya maupun kesehariannya. Yayasan itu sudah tegas, itu memberikan sanksi yang terberat, yaitu anggaplah pemerhendian tidak dengan hormat. Istilah kasarnya dipecat. Karena hal-hal seperti ini kan tidak kita tolerasi, apalagi ini dengan mahasiswa sendiri. Walaupun TKP-nya itu bukan di kampus, TKP-nya di rumah kos mahasiswi-nya, juga jamnya bukan jam kerja. Jadi ini murni adalah oknum. Sebelumnya, rekaman CCTV di sebuah kos lingkungan Banyuning, singa Raja Bulu eleng Bali viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 40 detik itu, seorang pria berusaha merangkul seorang wanita dari belakang, sementara seorang wanita menolak. Pria ini bahkan memaksa korban hingga berusaha menyeret korban untuk masuk ke kamar kos. Setelah viral, diketahui jika pria dalam video tersebut merupakan dosen dan korban adalah mahasiswi-nya.